Sebuah minibus di Ciamis, Jawa Barat terguling masuk jurang sedalam 15 meter. Sementara itu di Kabupaten Karawang, sebuah mobil minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke sungai. Kecelakaan terjadi di ruas jalan raya Ciamis, Cirebon, tepatnya di Tanjakan Alinain Ciamis, Jawa Barat, Senin Siang. Sebuah minibus dengan delapan penumpang masuk ke jurang sedalam 15 meter. Akibatnya, seorang penumpang bernama Ati Rusmi Yati, warga pusakasari Cipaku Ciamis, meninggal di tempat. Sementara lima penumpang lainnya mengalami luka akibat terbentur badan mobil. Sedangkan untuk sopir dan kernet, selamat dari kecelakaan. Sebelum kecelakaan, pengendara minibus sempat berusaha menghindari kendaraan bak terbuka dari arah berlawanan. Korban yang selamat dibawa menuju puskesmas Cipaku untuk jalani perawatan medis. Sementara korban meninggal dibawa keluarga untuk dimakamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Sebuah minibus dari arah kota Karawang yang mengarah ke Pakis Jaya yang ditumpangi oleh satu keluarga, oleng dan terjun bebas ke Sungai Warudoyong yang ada di Desa Rengas Deklok Selatan, Kejamatan Rengas Deklok, Kabupaten Karawang, minggu malam. Para penumpang yang berada di dalam mobil berhasil diselamatkan oleh warga sekitar dengan memecahkan kaca pintu depan sebelah kiri. Menurut petugas, penyebab kecelakaan dikarenakan ban mobil sebelah kiri terperosok ke pinggir jalan. Akibatnya, sopir tidak bisa mengendalikan mobil hingga terperosok ke sungai. Mobil pun baru bisa dievakuasi 2 jam kemudian akibat akses jalan yang sepit. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!